Hai co-friends, disini kita punya soal nih, ayo kita kerjakan bareng-bareng, pasti mudah. Dimana perhatikan bilangan 43,725. Kita ingat-ingat ya, untuk di belakang koma atau sebelah kanan dari koma, cara bacanya adalah per digit angkanya. Kemudian, angka yang menempati tempat satuan adalah jika dijumpai soal seperti ini, kita misalkan terlebih dahulu nih, jika kita punya sebuah bilangan yaitu ABC,DEF. Ada bilangan yang di depan angka koma yaitu yang sebelah kiri yaitu ABC dan di belakang koma yaitu di sebelah kanan,DEF. Dimana untuk C ini merupakan satuan, kemudian B merupakan puluhan, dan A merupakan ratusan. Kita ingat-ingat, untuk di depan angka koma, kita mulai dari bilangan yang paling kanan, yaitu C terlebih dahulu, kemudian B, kemudian A. Kemudian, untuk DEF, kita mulai dari yang paling kiri, yaitu D terlebih dahulu. Dimana D merupakan persepuluhan. Ingat-ingat, kalau ada kata per, maka itu di belakang koma. Kemudian E merupakan perseratusan, F merupakan perseribuan. Maka, dari sini kita peroleh untuk 43,725. Kita peroleh untuk 7 merupakan persepuluhan, 2 merupakan perseratusan, 5 merupakan perseribuan. Kemudian, 3 merupakan satuan, dan 4 merupakan puluhan. Yang ditanya adalah angka yang menempati tempat satuan. Yang menempati tempat satuan adalah angka 3. Kita tulis yaitu angka 3. Gimana, Ko Friends? Mudah bukan? Mudah karena kita kerjakan bareng-bareng. Tetap semangat ya, Ko Friends. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.